Hingga hari Senin kemarin, Mahkamah Konstitusi telah menerima 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Gugatan diajukan diantaranya terkait pemilu legislatif DPR dan DPRD, Pilpres, serta calon anggota DPD. Hasil resmi pemilu 2024 telah diumumkan pekan lalu. Banyak pihak yang puas, tak sedikit pula yang merasa kecewa. Kini KPU dihujani ratusan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024. Paling tidak hingga Senin 25 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Jurubicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, bilang tidak semua aduan akan ditangani MK. Mahkamah Konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan. Dari 277 daftar pengajuan permohonan, 263 diantaranya pemilu legislatif DPR dan DPRD, 2 Pilpres, dan 12 calon anggota DPD. Ada 277 pengajuan permohonan, 263 diantaranya itu DPR, DPRD, 2 Pilpres, dan 12 calon anggota DPD. Tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya, karena memang setelah ini nanti kami akan telah ah dulu permohonan-permohonan ini, sehingga pembetul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan dilibatkan dalam sidang perselisihan Pilpres. Hal ini merujuk pada putusan Majelis Kehormatan MK tahun 2023, guna mencegah konflik kepentingan. Selain tak dilibatkan menangani sengketa Pilpres, Anwar Usman juga tak dilibatkan menangani sengketa Pilpres khusus PSI. Mahkamah Konstitusi telah mendetapkan tiga hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Ketiganya akan menjadi ketua di tiga panel. Mereka adalah Soehartoyo, Caldi Isra, dan Arief Hidayat. Sidang sengketa Pilpres akan dimulai 27 Maret 2024, sementara untuk putusan selambat-lambatnya 22 April 2024 mendatang. MK punya waktu 14 hari untuk memutus perkara. Sementara untuk sengketa pemilihan legislatif atau Pilek, sidang perdana dimulai pada 29 April hingga 3 Mei 2024. Dalam menangani sengketa Pilek ini, MK punya waktu 30 hari untuk memutus perkara. Tak hanya Anwar Usman, hakim Konstitusi Arsul Sani juga dipastikan tidak akan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilek yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hak ingkar juga dapat Arsul gunakan dalam penanganan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Kubu Ganjar Pandowo, Mahfud. Namun, sampai saat ini, menurut Ketua MK, Arsul Sani masih ikut dalam penanganan sengketa Pilpres selama belum ada yang keberatan. Membatasi keterlibatan Anwar Usman dan Arsul Sani dalam penanganan sengketa pemilu bisa jadi merupakan langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang kadung tercoreng. Namun, apakah langkah ini cukup? Tentunya harus pula diiringi dengan sikap dan gebrakan keputusan yang mewujudkan keadilan. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui informasi terkini dari Mahkamah Konstitusi, kita sapa jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, hingga saat ini bagaimana persiapan dari MK, jelang sidang perdana yang akan dilakukan besok hari? Jurnal persiapan yang dilakukan oleh MK sudah begitu maksimal, mulai dari kesiapan dari hakim sampai panitrat berganti, sedangkan untuk ruang sidang juga sudah disiapkan. Nah, untuk sidang perdana, rencananya akan dimulai besok, di mana sudah ada jadwal atau agenda dari dua sidang, di mana sidangnya adalah fokusnya untuk di pagi hari adalah sidang untuk pemeriksaan perdana atau pemeriksaan awal berkas, khususnya pada tim 01, khususnya dari kubu Anis, sedangkan yang dilakukan pada siang hari pada pukul 13 adalah pemeriksaan berkas dilakukan pada kubu 03 atau tim Ganjar. Yang pasti terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan besok, itu lebih kepada pemeriksaan berkas atau pengecekan, di mana mulai dari bukti ataupun dari hal lain di mana sudah dikumpulkan, di mana fokus utama adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan dilakukan, di mana kalau kita lihat sudah ada 277 laporan atau yang akan masuk, namun dari 277 ini hanya dua yang fokus pada laporan pelikras. Yang pasti untuk terkait dengan kesiapan, mulai dari kesiapan dari gedung sampai juga kepada panitera dan juga para hakim, sudah begitu maksimal, jadi besok ketika sidang dilaksanakan sudah siap dilakukan dan juga tidak ada halangan yang berarti yang akan dilakukan. Juno? Ya, Juno ada saat ini ada 277 pelaporan, lalu bagaimana mekanisme persidangan, apakah pilek lalu kemudian pilpres dilakukan bersamaan atau secara paralel dengan diselesaikan satu persatu? Juno, terakhir dengan adanya sidang yang dilakukan mulai dari besok ini, di mana total ada 277, sebenarnya dari 277 ini tidak semuanya yang akan disidang, jadi nanti dari hakim akan menyeleksi dulu, mulai dari seleksi berkas. Nah, untuk sidang dilakukan, ini untuk fokus yang dilakukan untuk besok ini adalah fokus pada pemeriksaan kepada pilpres, dan ke mana harus selesai dalam waktu 14 hari, setelah ada pemeriksaan pilpres, barulah nanti masuk ke pemeriksaan khususnya kepada DPR, DPRD, dan juga DPD. Jadi fokus utama pemeriksaan adalah fokus kepada pilpres lebih dahulu, baru habis itu baru pemeriksaan sisanya adalah yang sebanyak 200 lebih pemeriksaan kepada yang ada di DPRD atau DPRD. Kenapa fokus utama lebih kepada pemeriksaan yang ada di pilpres, karena memang ini dalam rangka untuk menghindari adanya gugatan yang begitu panjang, sehingga nanti ketika mungkin adanya keputusan dari MK, maka akan ada pilpres yang kedua ataupun ada pengulangan atau apapun itu, maka ini tidak akan berdampak pada pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal-tanggal berikutnya. Jadi fokus utama adalah lebih kepada pemeriksaan yang dilakukan untuk sengketa pilpres, barulah berikutnya kepada sengketa pemeriksaan yang ada di DPRD dan juga di DPD. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jonas Kompas TV, Jonah Hamonangan dari Gedung MK Jakarta.